Pemirsa Abu Bakar Gusti, Ketua Harian Komite Olahraga Nasional Indonesia, Papua Barat Daya, baru-baru ini memberikan dorongan semangat kepada para atlet yang akan berkompetisi dalam Pekan Olahraga Nasional 2021. Meskipun Papua Barat Daya adalah provinsi terbaru yang bergabung dalam Ajang PON, Abu Bakar Gusti menekankan posisi sebagai provinsi terakhir tidak menjadi penghalang untuk mencapai prestasi terbaik. Dalam marahannya, Gusti menekankan keberadaan Papua Barat Daya sebagai provinsi terakhir justru menjadi motivasi tambahan untuk menunjukkan kemampuan dan dedikasi yang tinggi. Ia percaya meskipun baru dalam arena olahraga nasional, para atlet Papua Barat Daya memiliki potensi besar untuk meraih hasil yang memuaskan. Prestasi adalah yang terbaik dan itulah yang harus kita capai. Ia mengajak semua atlet untuk tidak hanya berfokus pada status provinsi mereka, tetapi juga untuk bertekad memberikan performa terbaik dalam setiap pertandingan. Gusti percaya bahwa dengan semangat dan kerja keras, Papua Barat Daya dapat menunjukkan bahwa mereka siap bersaing di tingkat nasional dan meraih hasil yang membanggakan. Ya, saya atas nama Poni Provinsi Papua Barat Daya menyampaikan apresiasi kepada Pak Bonur dalam hal ini diwakili oleh Pak Kalispora yang mau datang melihat kesiapan kita di Aceh maupun Semangat Utara. Dan hari ini kita telah memberikan medali kepada kontengan Provinsi Papua Barat Daya dari cabang judo atas nama Moses Mengeputi dan juga medali perunggu di Provinsi Sumatera Utara ini lewat cabang orang-orang agar. Kita juga mendapat medali perunggu. Kita harapkan semoga medali ini membuka jalan bagi atlet-atlet yang lain untuk bisa memberikan prestasi juga buat Provinsi Papua Barat Daya. Sehingga Provinsi Papua Barat Daya benarannya sudah memperkibar di KON ke-21 tahun 2024 Aceh dan Sumatera Utara. Provinsi kita boleh yang terakhir, tapi prestasi tidak boleh. Kita tetap semangat. Saya mohon sekali lagi dukungan doa restu dari seluruh rapisan masyarakat Provinsi Papua Barat Daya kepada atlet. Motivasi ini diharapkan dapat memacu semangat para atlet untuk berlatih lebih keras dan berkompetensi dengan penuh percaya diri. Dengan dukungan penuh KONI Papua Barat Daya, Ghosti berharap atlet-atletnya akan tampil optimal dan memberikan yang terbaik dalam PON 21 Aceh dan Sumatera Utara ini.